Intro Halo guys, jumpa lagi di Dynamics Autosound Buat kalian yang punya mobil Toyota Innova Rebound Yang mau pasang audio, semoga barang-barang ini bisa menjadi referensi buat mobil kalian ya Disini kita akan pasang dengan sistem Specker 3W Ada power amplifier 3 buah, DSP Dan juga ada penggantian head unit Tentunya ada penambahan lagi, sukuver Nah sebelumnya kita lihat dulu proses pemasangan perdam Selain pemasangan audio, disini juga kita lakukan pemasangan perdam secara keseluruhan Pada bagian lantai, pintu, dan juga termasuk pada bagian atapnya guys Nah kalau kita lihat ini pada bagian lantainya sudah ada perdam berupa perdam asfal Dan di bawah dashboard itu sudah ada perdam rockwool untuk mengatasi panas Dan untuk bagian lantai ini memang sudah banyak menggunakan perdam asli buah mobil Yaitu berupa perdam asfal bagian lantainya Namun kita akan tambahkan lagi Sebelumnya kita lihat dulu pada bagian plafon ini Belum ada perdam sama sekali pada bagian bodinya Nah ini pada bagian pintu kita lihat ada cover plastik yang dimana ini sangat mengganggu Bisa berbuat getar ya Dan juga suara mid busnya ini kalau kita nggak pasang perdam akan terasa seperti di buah Dan juga dapat membuat busnya ini berdengung Mari kita lihat pada pintu bagian tengah juga sama Ini nanti kita akan pemasangan perdam dua layer ya Lapisan plastik, cover plastiknya ini kita akan ganti dengan perdam Lalu pada bagian pintu bagasi ini bawaan mobilnya sudah ada perdam di sudut kiri dan juga di sudut kanan Nanti kita akan tambahkan perdam juga Mari sekarang kita lihat untuk proses pemasangan perdam di pintu depan Lapisan pertama di bagian dalam ini Dimana perdamnya ini menggunakan Grand Turismo Tipenya adalah GT Vibration Matte 1.8 Dan ini adalah tebalnya sudah pasti 1,8 mili ya guys Nah perbedaan perdam Grand Turismo dengan perdam aluminium butiraba pada umumnya adalah Perdam ini terbuat dari bahan Ada tiga lapisan bahannya yang digunakan Yaitu lapisan pertamanya Yaitu rombus reflection layer High puruti aluminium foil Jadi bukan recycle punya Dan butyl damping layer pada bagian lemnya Lalu papernya terbuat dari Jepang Sehingga perdam Grand Turismo ini lebih ringan ya dibandingkan dengan merek yang sekelasnya nih guys Dan harganya juga cukup terjangkau Kalian bisa langsung tanya ke workshop kami Dan ini adalah yang kalian lihat proses pemasangan perdam lapisan pertama Di bagian dalamnya dimana proses pemasangan perdamnya ini rapat ya guys Dari atas sampai bawah termasuk pada bagian tulang mobilnya ini Kita kasih perdam juga nih guys tulang besinya yang bulat itu Kita bungkus dengan perdam sehingga hasilnya bisa maksimal Dan juga pemasangannya rapih Sampai di bagian sudut yang susah dijangkau pun kita tetap pasang perdam Dan tentunya kita finishing dengan menggunakan alat roll Hasilnya perdamnya ini dapat menempel dengan sempurna ke bagian bodinya nih guys Jadi buat kalian yang mau pasang perdam Lebih baik kalian pilih workshop yang benar-benar kualitas pengerjaannya ini profesional ya Dan ini kalau kita lihat adalah proses pemasangan perdam pada lapisan keduanya Dimana proses roll pemasangan perdamnya ini seperti ini nih guys Kita menggunakan alat roll yang kualitas premium dari Silent Code Nah banyak yang tanya nih guys Untuk pemasangan perdam pintu ini satu pintu dibutuhkan berapa lembar Nah kita langsung hitung aja ya Untuk pintu depan dibutuhkan 7 lembar Untuk pintu tengah biasanya karena pintunya lebih kecil dibutuhkan hanya 6 lembar saja nih guys Untuk pemasangan 2 layer seperti ini ya Dan kalau kalian lihat ini kabel asli seperti kabel sentral loh Kabel powerbindonya kita tidak tanam dengan perdam Jadi memang perdamnya ini harus menempel dengan sempurna ke bagian bodinya Baru bisa benar-benar rapi Dan juga akan berpengaruh dengan hasil yang akan kita lihat nantinya ya guys Jadi sangat rapi pemasangan perdamnya dari atas sampai bawah Cara pemasangannya ini ya kita lihat Rapat juga nih guys Nah hal yang sama kita lakukan pemasangan perdam pada bagian lantai dari bawah dashboard sampai ke bagian belakang ini Kita lihat di sisi sebelah kiri yang ada tanki bensinnya juga kita pasangin perdam Termasuk pada bagian sisi dalamnya Lalu pada bagian tulang sampai nyambung ke plafonnya juga kita tambahkan perdam Di sisi sebelah kanan ini kita lihat ada kompresor AC buat AC belakang juga kita kasih perdam Lalu pada di sisi bagian depan Bangku depan sampai di bagasi ini terlihat pemasangan perdamnya sampai bagian tulang Termasuk pada bagian atap sudah kita lakukan dengan menggunakan grain turismo untuk ketebalannya adalah 1,8 mm Lalu pada bagian pintu bagasi kita juga tambahkan perdam tentunya pemasangan perdam di pintu bagasi ini untuk menghindari getaran yang ditimbulkan apabila kalian memaksan subwoofer nih guys Dan juga dapat mengurangi kebisingan suara dari luar tentunya Dan ini adalah bagian cover fender roda yang di belakang Ini adalah plastiknya Dimana sudah ada row pullnya nanti kita akan copot Kita ganti dengan menggunakan perdam yang sama yaitu grain turismo dengan tambahnya 1,8 mm Fungsi pemasangan perdam pada bagian fender ini tentunya dapat mengurangi kebisingan dan juga getaran pada bagian roda belakang Dan juga dapat memperkuat plastiknya ini guys jadi sangat berguna ya Untuk mid-bustnya menggunakan ground zero GZUK165SQ ini adalah seri uranium Dan bahannya terbuat dari neodymium magnet, aluminium case basket, voice coilnya terbuat dari bahan cooper dengan ukuran 50 mm Dan untuk penempatan mid-range dan twitternya kita letakkan di pilar A yang dimana kita custom Dan arahnya ini kita ukur sesuai dengan posisi duduk pengemudi Dengan sudut kemiringan kurang lebih sekitar 30 derajat supaya suaranya ini dapat mundur Dan juga untuk menghindari blind spot Dan untuk mid-range nya menggunakan ground zero GZUK155SQ dengan bahan silk dome twitter Kita bikin free air karena memang seri uranium ini bisa free air ya guys Lalu untuk twitternya disini menggunakan ground zero GZUT28SQS dengan ukuran 1 inch bahannya terbuat dari silk dome Dan untuk penumpang tengah atau penumpang belakang kita tambahkan lagi dengan menggunakan speker alpine serinya DM65C Ini adalah speker dengan ukuran 6,5 inch dengan bahan dari polypropylene Lalu kabel spekernya juga disini kita jalankan baru dengan menggunakan harmoni-harmoni acapella Nah karena suaranya mau naik jadi kita menggunakan speker dengan sistem 2 way komponen ya Pada bagian twitternya ini kita letakkan di bagian door trim di bagian atas Lalu kita kasih cover custom ya dengan menggunakan custom cover dari Toyota Alphard Jadi nanti hasilnya kalau kalian lihat dari belakang seperti ini twitternya ukuran 1 inch dengan bahan metal dome Jadi high frequency nya ini dapat memenuhi kebutuhan untuk penumpang tengah maupun penumpang belakang nih guys Hasilnya kalau kalian lihat penempatan twitter disini seperti OEM loop Tidak ada seperti yang dirusak ya guys Oke kita bahas untuk perangkat audionya disini menggunakan DSP dari crescendo evolution 9 Ini adalah 8 channel DSP yang biasa DSP ini dipakai untuk kompetisi nih guys Jadi sudah tidak diragukan lagi kualitasnya Untuk power twitter dan mid-range nya disini menggunakan crescendo revolution 5A4 Yang kita letakkan di bawah bangku dan juga kita kasih cover lagi Sehingga tidak mengganggu aktivitas di bawah bangkunya ya guys Dan juga kabelnya rapih Lalu pada bagian sisi sebelahnya yaitu power flux Kita gunakan untuk mid-bus yang kita jalankan dengan kita bridge Jadi 4 channel ini kita bridge satu-satu untuk drive mid-bus sebelah kiri dan kanan Dan juga power subwoofer nya kita menggunakan crescendo evolution 1A1 1 ohm guys Lalu kita kasih cover juga supaya rapih seperti ini Kabelnya tidak berantakan dan juga tidak mengganggu ya guys Lalu untuk penempatan subwoofer nya kita bikin custom box dengan menggunakan kayu MDF 18mm Di sisi sudut sebelah kanan Dan untuk box subwoofer nya ini kita bikin shield Dan secara keseluruhan ya box ini terbuat dari bahan MDF wool Jadi kita tidak menggunakan shred fiber Dan subwoofer yang digunakan adalah ground zero dengan ukuran 12 inch seperti ini guys Lalu pada bagian box nya kita bungkus dengan bahan vinyl hitam sesuai dengan interior mobilnya Tentunya terakhir kita cover dengan custom Supaya subwoofer ini aman dari benturan apabila kita taruh barang di atas box subwoofer nya seperti ini guys Dan yang terakhir penggantian head unit Di sini menggunakan Pioneer Z9250BT Ini adalah layar 7 in touch screen sudah bisa bercar play dan juga android auto Lalu pada bagian konsol bawah dashboard ini kita tambahkan remote control Yang dimana fungsi ini dapat mengatur bass dan juga dapat mengatur memori Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax